musik oke teman teman di dunia peranjingan dimanapun kalian berada masih bersama dengan saya di channel ini Robin Von Ibor hari ini saya mau ngasih tutorial dari obat kutu yang saya jual nah seperti ini ini obat kutu saya sudah pakai 10 tahun lebih dari dulu ini racian racian sendiri kalau seperti yang saya jelasin cara pemakaiannya cuma dicampur air terus ini kan satu botol ini takaran 35 ml cara gampangnya itu kalau teman teman tidak ada sepet suntian buat naker cara gampangnya itu tinggal dibagi tiga teman teman nah segini ya satu dua tiga nah kalau enggak kalau misal mau pakai semua tinggal dicampur aja segini itu sekitar dapat sekitar 3-3,5 liter oke terus nah ini saya pakai botol yang 1,5 liter jadi ini tadi itu isinya sekitar 15 ml sebenarnya caranya gampang tapi tergantung dari anjingnya juga ya bisa diam enggak bisa anteng enggak kalau saya pakai semprotan ini semprot ini beli di toko burung banyak cuman medianya itu ya terserah kalian ya disesuaikan aja caranya cuma tinggal semprotin gini ntar uits nah ini dibuka-buka dibilah-bilah bilah-bilah seperti ini pokoknya disemprotin sampai nyentuh kulit ya harus rata soalnya ini kan obatnya sistemnya itu ngebunuh jadi cuman yang kena obatnya aja yang mati ikutnya kalau misal enggak merata kalau misal nyemprotnya enggak merata juga ya mesti ini temen-temen masih ada yang hidup ya tapi sejauh ini sih jualan ke customer-customer juga enggak pernah ada komplain belum pernah ada komplain obatnya enggak mandi atau enggak manjur itu belum pernah ada berus-berus berus-berus area nah sebentar pokoknya sampai ke dalam kulit ini kalau saya sih ini sebenarnya pemakaian kalau pas ada kutu aja ya cuma kalau kalau di tempat saya setiap mandi mereka rutin saya steril kutu jadi tempat saya itu enggak pernah ada kutunya sebenarnya caranya gampang saya pernah ada aplikasi ke papis itu bisa juga model pakai ember terus di papisnya dicelupin terus dibilas-bilas kayak mandiin bayi gitu itu juga bisa pokoknya sampai merata dibuka-buka gini nah bisa juga dengan di peres-peres gini kan pasti merata sampai nah untuk area muka lebih baik aplikasi dari belakang telinga soalnya kan nih meskipun ini aman kalau terjilat juga aman tapi kan ini obat luar ya dan ini termasuk obat kerasi ada bahan insektisidanya nah bentar bentar Fik nah ada bahan insektisida jadi lebih baik jangan sampai kejilat soalnya dulu aduh soalnya dulu pernah saya trial kan aplikasi ke anjing terus dibiarin jilat-jilat itu ternyata ada efek dan efeknya itu beda-beda jadi setiap anjing itu efeknya beda-beda teman-teman ada yang diare itu kalau dalam arti disini jilat-jilatnya kebanyakan ya soalnya kalau anjing jilat-jilat itu apalagi jilat-jilat terus-terusan itu kan sama aja minum tapi kalau cuman kejilat sekali dua kali gitu aman jadi buat teman-teman yang misal takut nah bisa juga aplikasi pakai Elizabeth Collar terus untuk area muka telinga itu bisa diusap-usapin aja diusap-usapin sambil dipijat seperti massage biar anjingnya juga seneng terus untuk area telinga ini cuman tadi udah saya bersihin area telinga bisa pakai kantan bat tapi obatnya aja jadi karena di area telinga itu kan ada ermites yang susah mati jadi mending dipakai kantan bat obatnya aja kalau udah merata kalau udah merata diamin aja sekitar 10-15 menit lah terus habis itu langsung di blower terus untuk buat teman-teman yang mau nyoba info pembelian ada di deskripsi ya nanti bisa kontak saya langsung bisa WA saya langsung terus saya jelasin cara pemakaiannya ini cuman sekedar bikin video tutorial terbaru nah kalau udah sekitar 15 menit nah tinggal di blower ya cuman yang pasti kalau habis kena obat nah jangan sekali-sekali dibilas kalau dibilas itu berarti obatnya hilang temen-temen oke pokoknya setelah kena obat jangan dibilas terus untuk anjing hamil atau menyusui itu sama caranya sama cuman biasanya saya ini kalau setelah kena obat ya terus area perut yang di puting itu dibilas lagi temen-temen tapi dicuci kalau saya sih pakai sunlight dicuci ulang terus udah tapi cuman area putingnya aja badannya gak usah nah terus kalau udah baru di blower obat ini sih temen-temen gak usah ragu ya gak usah takut ampuh apa enggak mancur apa enggak ini obat udah terbukti mancur dan saya pun juga banyak testimoninya bisa kalian cek dari link yang saya berikan di deskripsi terus oh ya untuk area jadi kan kadang ada yang anjingnya di kandang terus anjingnya juga ada di ruangan khusus atau area khusus nah untuk area juga konsepnya sama temen-temen 10 ml dibanding 1 liter ya jangan kurang kalau kurang itu obatnya malah apa ya gak manjur lah gak mempan kalau takerannya kurang pokoknya 10 ml dibanding 1 liter nah itu nanti tinggal semprotin aja ke semua kandang terus kalau ruangan juga semprotin aja ke ruangan itu tapi kalau saya nyemprotnya dari atas dulu atas dinding atas sampai atap nah itu saya semprot semua soalnya kalau yang betina yang betina itu yang kutubabi yang gemuk-gemuk yang ngelor itu nah itu kalau habis-habis dibuahi biasanya nyari ini sih nyari tempat mungkin kayak celah selempitan-selempitan gitu dia disana terus nelor nah kalau udah nelor nah nanti anak-anaknya itu kalau udah netes tuh bakal nyari tempat yang tinggi nah buat apa ya mungkin kayak masa adaptasi kali ya cuman maaf banget saya gak gak ada contohnya gak punya video contohnya soalnya udah gak pernah kutuan cuman ini cerita berdasarkan pengalaman aja sih kalau kalau anak-anak kutu itu habis netes itu warnanya transparan kayak anak-anak laba-laba gitu lah terus semua banyak banget ada di dinding gitu teman-teman jadi kalau mau steril tempatnya juga dari atas dulu soalnya kan kalau dari atas terus nanti pasti ada yang dilewar ke bawah ada yang turun ke bawah nah jadi bawahnya itu bawahnya dari bagian yang kita semprot tadi itu itu tinggal disemprot ulang tapi gak gak perlu begitu banyak soalnya kan udah ada udah dapet dilewaran dari atas itu nah jadi pemakaian juga iret teman-teman gak boros gitu kalau saya sih seperti itu se-efisien mungkin lah jangan terlalu diiret tapi se-efisien yang penting beres gitu aja terus kalau misal ada yang masih bingung ada yang belum paham caranya nah itu teman-teman bisa langsung ke WA saya aja nanti saya jelasin terus kalau ada pertanyaan juga langsung tanya aja gak apa-apa saya welcome banget oke teman-teman sekian dulu informasi dari saya mari bebaskan anjing-anjing dan kucing-kucing kesayangan kalian dari kutu-kutu seperti ini oke saya undur diri dulu semoga bermanfaat selamat menikmati